Menjadi jebolan Asia Snake Top Model, pentuk tubuh Patricia Goh pun sering disebut sebagai salah satu body goals para wanita di Indonesia. Banyak mendapatkan sebutan seperti itu, lantas seperti apa tanggapan model kelahiran tahun 1990 tersebut? Aduh, sebenarnya sih kalau menurut aku belum body goals ya mungkin kayak gini. Kalau menurut aku, masyarakat di Indonesia itu masih memikirkan bahwa kalau kurus itu termasuk body goals. Padahal nggak semua kurus itu bagus loh gitu. Ada orang yang kalau kurus nggak cocok. Ada orang yang lebih cocok cabi, lebih kekataan crush gitu. Kalau aku sendiri sih, aku bilang aku kekurusan sebenarnya malahan. Aku malah lagi pengen naikin 2-3 kilo gitu. Sekarang, 4-9. Walaupun terlihat ideal di depan kamera, Patricia Goh pun merasa berat badannya saat ini sangat kurus. Bahkan dirinya sendiri ingin menambah berat badan. Bukan yang nggak ideal. Sebenarnya kalau untuk ukuran di TV sebenarnya pas. Karena kan kalau di TV itu pasti lu akan naik lagi kan berat badannya. Jadi katanya dikemukan. When you meet me in real life itu lebih kayak kurus gitu. Kapet kok kayaknya di TV kayak agak apa? Pas gitu. Bukan yang kurus banget. Tapi when you see me in real life itu lebih kurus gitu. Padahal di TV sama in real life itu agak beda sih sebenarnya gitu. Sebenarnya aku pengennya lebih in real life-nya juga bagus gitu. Ya happy sih, happy ya. Maksudnya thank you so much gitu. Cuman kan namanya manusia tuh pasti tahu dong dirinya tuh ada yang kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi kalau kita ngomongin sekekurangan, kita rasanya kurang bersyukur gitu, Nek. Yang paling penting tuh sehat sih. Mau kurus, gemuk. Apa yang penting tuh kita sehat sih ya. Puji Tuhan aku sekarang ini sehat gitu. Lantas apa saja yang dilakukan Patricia Goh untuk menjaga kesehatan dan berat tubuh yang ideal? Oke, kalau tips hidup sehat ala Patricia Goh. Pertama adalah medical check up dulu. Penting banget. Karena setiap orang itu punya cara yang beda-beda. Kayak aku, aku ada back pain kan, ada masalah skeliosis. Jadi ternyata aku gak boleh lagi nge-gym. Aku harus yoga sama pilates. Ya, jadi gak semuanya tuh di-treatment dengan hal yang sama. Jadi you have to know your body first. How? Medical check up dulu aja. Gitu. Gitu.